Saudara, polisi menaikkan kasus motor Gede atau Moge penabrak anak kembar di pengandaran Jawa Barat ke tahap penyidikan. Sementara itu, kedua korban meninggal telah dimakamkan pihak keluarga. Polisi menyebut proses hukum terkait kasus tabrakan yang melibatkan pengandaran Moge ini tetap berjalan bahkan sudah naik ke tahap penyidikan. Pihak Polres Ciamis masih akan melakukan pendalaman berupa pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti, dan mengevaluasi hasil olah tempat kejadian. Kapolres Ciamis, Kombes Tony Prasetyo memastikan akan mengusut tuntas dan akan ada tersangka dalam kasus ini. Dengan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, pastinya akan ada pihak yang menjadi tersangka tinggal nanti hasil penyidikan. Kita belum tahu yang mana yang menjadi tersangka. Saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa ini memang kasus bukan delik aduan sehingga kasus akan tetap diproses ya Pak ya? Ya, pasti. Kalau momennya yang menjadi pertanyaan dari teman-teman atau mungkin pemirsa terkait dengan adanya islah atau perdamaian, dapat kami sampaikan bahwa proses hukum tetap berjalan. Kami akan menyelesaikan proses hukum yang selesai. Sebelumnya pengurus bidang hukum Harley Davidson Club Indonesia Bandung sudah menemui keluarga korban dan mengklaim sudah sepakat menyelesaikan masalah ini lewat jalur kekeluargaan. Pihak HDCI Bandung juga menyampaikan ucapan duka dan permintaan maaf kepada keluarga korban. Pihak yang mengaku bertanggung jawab dan tidak mencari siapa benar dan siapa yang salah. Alhamdulillah keputusan dengan pihak korban, kita sepakat bermupakat dan bermusyawarah melaksanakan permasalahan ini dengan kekeluargaan dan pihak korban pun sudah menerima kejadian ini. Berbesar hati, artinya ini semua musibah tidak disengaja dan sangat mengucapkan juga terima kasih terhadap teman-teman HDCI Bandung atas pertanggung jawaban yang dilakukan oleh teman-teman HDCI Bandung. Sementara itu kedua korban meninggal telah dimakamkan pihak keluarga diiringi isak tangis orang tuanya, kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat. Keluarga dan warga tidak menyangka anak kembar berusia 8 tahun itu tewas berbarengan akibat tertabrak rombongan motor gede. Keluarga dan warga Nah tadi diketahui enggak waktu main ke pas ke jalan itu sebelumnya? Enggak ketahui sama keluarga. Enggak ketahui? Enggak ketahui dia mau ini, mau abis main kan waktunya mau ngaji nih, jadi dia mau pulang niat mau ngaji. Oh gitu.